Jangan takut karena kalian lebih berharga daripada banyak burung titik, bahkan rambut, kepala, terhitung semuanya oleh Allah. Sehingga takutilah dia daripada orang yang hanya bisa membunuh secara pelahir dengan kamu, takutilah dia yang mampu juga membunuh, dan lainnya juga batu yang memasukkan orang dalam neraka. Nah, Yesus hanya mau menanakan kepada orang-orang mahasiswa yang tidak percaya kepadanya. Bahkan semua makhluk cinta Tuhan diketahui oleh penciptanya bisa dibayarkan. Betapa kuasanya Tuhan Allah yang menciptakan kurangnya dan budi. Ada sesuatu yang dikatakan dalam kegelapan, kegelapan akan menjadi terang kalau kita ikuti hati. Tapi kalau kita ikuti, si Iblis roh yang jahat, yang merangku, yang benar, yang jelas itu akan menjadi gelap dan nampu. Dan itu sering tarik terjadi pada kegelapan. Maka kita tidak berguna, butuh membelasakan sesuatu yang tak enak. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kita ikuti manut dari kegelapan. Kegelapan adalah kesuasaan pertama. Kegelapan bukan sama sekali. Sebentar-bentar kita mau menang, sebentar-bentar tak terlalu memungkinkan orang. Kalau tidak berguna, tapi ketika seseorang merasakan, aduh bahagia saya masih punya kakak, aduh bahagia saya masih punya kakak. Masih pun berkaitan yang akan kita membuat dia dengan jelas kawasan. Besyukur, kita masih punya suatu. Maka itu tidak bekerja, penghasilnya. Banyak yang sudah tidak punya, yang punya apa-apa, namun dia tak bersyukur. Bapak, ibu, saudari, saudara yang dikasih, tidak ada sesuatu yang tersemini, yang tidak akan terlalu memungkinkan. Ketika kita menang, 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 dan tiada juga sesuatu yang terlalu memungkinkan. Semuanya akan kita membuat, tetap terlalu memungkinkan. Ketika kita mau menangkankan ini. Saya bisa, ya, menciptai orang yang selama ini jahat ataupun dengan panah. Pertama, ketika kita terus mencoba, dan mau dengan kesabaran, akhirnya dungu. Bandingkan kita juga, sama-sama, jikurnya tinggi, yang mau menarang, dia, ya, sudah biarkan saja, tetap terlalu. Jadi ketika sudah sesuatu yang penuh dengan kebegian, dengan kejahatan, dengan penuh kesabaran. Pasti akan terbuka. Pasti akan jepung. Itulah penguatan Allah yang hadil dalam diri kita. Itu, Bapak,bin, saudara-saudara, guru kasi, Allah harus mengetahui apa yang tidak kita tahu. Tetapi kita pada saatnya akan mengetahui apa yang harus kita mengetahui. Buat saya tunjuk apa yang harus Tuhan lakukan untuk saya. Saya ditutup untuk melakukan apa yang harus saya lakukan untuk mengikuti keadaan Allah. Kemudian keadaan yang kudera, yang roh, keadaan yang kudera, sekarang, selalu, sepanjang, selalu, kita lakukan keadaan yang kudera.